Satres Krim Polres Metro Jakarta Barat telah kantong identitas jenazah pria yang tewas terbakar di kawasan Cengkareng. Dari bukti dan keterangan yang dikumpulkan, korban diidentifikasi sebagai Abdul Hamid, 32 tahun, warga Indra Mayu yang baru 3 minggu tinggal di Jakarta. Polisi masih dalami kasus ini, termasuk periksa 7 orang saksi. Dari hasil penyelidikan sementara pada jenazah, tidak ditemukan adanya unsur penganiayaan. Jadi hasil penyelidikan kita di lapangan dan olah TKP, kami telah memeriksa 7 orang saksi, diantaranya 3 orang itu ada hubungan keluarga dengan korban. Setelah kita minta keterangan, dan kita perlihatkan foto barang-barang milik korban, dan ketiga orang keluarganya tersebut mengakui bahwa korban adalah keluarga mereka yang atas nama Abdul Hamid, umur 32 tahun, asal dari Indra Mayu. Untuk sementara, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya, selasa malam, warga Cengkareng Jakarta Barat digagarkan dengan penemuan jenazah pria tanpa identitas. Korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di lahan pembuangan sampah. Saat ditemukan, korban dalam keadaan terikat. Theo Hernar Pandi melaporkan untuk NET.